Sakit hati seorang wanita jelit satu. Nona manis, hendak ke manakah pemuda yang menegur itu bertubuh tinggi kurus berwajah tampan dan dari pakaiannya mudah diketahui bahwa dia seorang pemuda yang beruang. Usianya hampir 30 tahun dan dari pandang matanya dan senyumnya, dapat pula diduga bahwa dia tentu seorang pria yang sudah biasa berhadapan dengan wanita. Dua orang laki-laki lain, agaknya pengikut-pengikutnya, yang usianya sebaya, tersenyum lebar Mi lihat betapa orang itu berlagak dan menegur gadis itu. Gadis itu tidak menjawab, Mi lirik pun tidak dan melanjutkan perjalanannya. Ia melangkah dengan cepat tanpa menoleh, Mi bawa keranjangnya yang terisi seekor ayam dan sayur-sayuran yang baru saja dibelinya dari pasar. Adik cantik, siapakah namamu darah itu tetap berjalan tanpa menoleh? Ia seorang darah berusia 15 dan 6-11 tahun, bagaikan setangkai bunga sedang mulai merekah, belum mikar sepenuhnya, namun dalam keadaan seperti itu ia memiliki daya tarik tersendiri yang amat kuat. Tubuhnya sedang, ramping dan padat. Langkahnya nampak lemah G mulai namun gesit dan bertenaga, lekuk lengkung tubuh mulai nampak walaupun belum menonjol sekali. Dari kulit muka, leher dan tangannya dapat diketahui bahwa ia memiliki kulit yang kutih kekuningan, halus-mulus dan sehat kemerahan. Rambut kepalanya hitam, lebat dan panjang, dikunci dua dan kuncir-kuncir itu bergantungan di kanan-kiri. Anak rambut yang berjuntai halus di sekitar dahi dan tengkuknya melingkar hangat. Sepasang alisnya hitam sekali seperti dipulas, kecil panjang nih lengkung, Mim buat kulit pelupuk mat celetih putih nampaknya daripada kedua pipi yang segar kemerahan itu. Sepasang matanya bersinar lembut, jeli dan jernih, agak lebar dan biasanya agak tajam akan tetapi saat itu sinar matanya menunduk, diliputi rasa takut dan malu. Hidungnya kecil. Mancung, ujungnya agak berjungkit ke atas memberi kesan lucu dan nakal. Akan tetapi mulutnya mungkin memiliki daya tarik paling kuat. Sepasang bibir merah tanpa gincu itu selalu nampak basah dan penuh, kulit bibirnya demikian tipis seolah-olah hanya terisi darah dan kalau tergigit sedikit saja tentu akan munkrat darahnya, mulut yang mim bayangkan kegairahan dan menjanjikan kenikmatan yang tak terbatas. Deretan gigi kecil dan putih berkilau kadang-kadang menampak, dan dalam kegelisahannya, kadang-kadang nampak di ujung lidah yang kecil merah mencuat-menjilat bibir. Dagunya meruncing dan ada tahil alat kecil hampir takna MPAK di dagu itu. Seorang perempuan yang cantik jelita, molek dan manis, yang belum matang benar, namun jelas mudah dilihat bahwa ia adalah seorang calon perempuan yang sebentar lagi akan mikar sepenuhnya dengan segala keindahan dan keharumannya. Nona manis, dimanakah rumahmu pertanyaan bertubi-tubi dari laki-laki bersama dua orang temannya yang terus mengikutinya itu tak pernah dijawabnya, bahkan sama sekali tidak diperdulikan. Mulutnya yang indah itu kini agak cemberut, akan tetapi tidak mengurangi kemanisan wajahnya. Sepasang mati yang jeli itu, yang tadinya menunduk malu, kini mula ini lirik tajaem dan mengandung kemarahan. Adik manis, kau jalan sendirian. Bulahkah? Kuantar? Pulang? Ketika darah itu tidak menjawab dan bahkan mempercepat langkahnya, seorang di antara dua pengikut itu terkekeh. Airh, Kongcu, jangan-jangan dia tidak bisa bicara laki-laki yang disebut Kongcu, cuan muda, itu juga terkekeh. Hehehe, masa? Sayang, ah, kalau seorang gadis yang begini cantik jelita seperti bidadari ternyata gagu. Tapi, biar gagu juga, aku tetap cinta, haha. Setelah berkata demikian, orang itu mengeluarkan suara ahahuhuh dan membuat gerakan-gerakan seperti orang gagu kalau hendak bicara, diketawai oleh dua orang temannya. Karena orang itu kini berjalan sambil mundur di depan gadis itu, menghadang dan membuat gerakan-gerakan seperti orang gagu, gadis itu mengerutkan alisnya dan berhenti milangkah. Mau apakah engkau mengganggu orang di tengah jalan bentaknya dengan suara ketus? Laki-laki itu tersenyum menyeringai dan memasang aksi yang dianggapnya paling menguntungkan, yaitulah gag yang biasa dipasang di depan wanita-wanita yang dirayunya. Dia menjura dengan sopan dibuat-buat, lalu berkata dengan senyum ramah. Maaf, Nona, bukan maksudku untuk mengganggu, melainkan nih lihat Nona, hatiku terpikat dan ingin sekali aku berkenalan, pandang mata, senyum dan kata-kata merayu itu bukan menarik hati gadis remaja itu, bahkan mengejutkannya. Tidak kah, aku tidak ingin berkenalan katanya dan ia pun menyelingap hendak melewati orang yang menghadangnya itu. Akan tetapi, dua orang teman laki-laki itu sudah menghadang pula di depannya dan seorang di antaranya berkata dengan suara lantang, agaknya sengaja agar didengar oleh orang-orang lain yang tertarik oleh peristiwa ini dan berhenti menonton. Nona agaknya belum tahu dengan siapa Nona berhadapan. Pemuda yang mengajak berkenalan ini adalah Tuan Muda Pui Kicong, putra dari kepala jaksa yang baru di Tianjin. Beliau ingin berkenalan dengan Nona, ini merupakan kehormatan besar bagi Nona, aku tidak peduli dia siapa dan anak siapa, aku tidak kah mau berkenalan kata darah itu dan ia pun milangkah terus. Akan tetapi tiba-tiba yang diperkenalkan sebagai Pui Kicong, putra. Kepala jaksa yang baru itu sudah berdiri di depannya sambil tersenyum menyeringai seperti seekor kuda. Hihi, Nona manis, jangan berlagak jual mahal katanya dan tangannya dengan sikap kurang ajar sekali mencolek ke arah dagu yang bertahilalat kecil itu. Duk, lak lengan kiri gadis itu menangkis tangan yang hendak mencolek dagunya dan tangan kanannya sudah menyambar ke depan dan menempar pipi itu dengan keras sekali. Aduh Pui Kicong terhuyung ke belakang, tangan kirinya mengusap-usap pipi yang menjati bengkak dan matang biru sedangkan dari ujung bibirnya mengalir darah karena sebuah giginya hampir copot dan mengeluarkan darah. Gerakan gadis remaja itu cepat bukan main dan tenaga tamparan tangannya juga kuat, sama sekali di luar dugaan karena tidak sesuai dengan tangannya yang berkulit halus dan terbentuk kecil itu. Eh, berani kau mi mukul kong cuk kami dua orang temen putra jaksa itu marah sekali mi lihat betapa majikan muda mereka ditampar, dan mereka berdua lupa bahwa mereka berhadapan dengan seorang darah remaja. Mereka sudah langsung saja menyerang dan mi mukul ke arah dada dan kepala gadis itu. Akan tetapi, akibatnya sungguh di luar dugaan dua orang itu. Dengan tenang gesit sekali darah itu. Berhasil menghindarkan diri dari serangan mereka dan ketika ia mi imbalas dengan kecepatan kilat, tangan kirinya sudah menempar ke arah kepala dan kaki kirinya juga melayang dan menemdang dada orang kedua. Dua orang itu mengadu dan terpelanting, yang seorang menjadi pening kepalanya dan mengeluh kesakitan, sedangkan orang kedua mi megangi dada yang terasa nyeri dan sesak napasnya. Darah itu tidak mi mandang laki kepada mereka, cepat mengumpulkan sayur dan ayam yang tumpah dari dalam keranjang, kemudian mi bawa keranjangnya dan cepat pergi dari situ setengah berlari. Kejar darah itu. Tangkap, pukul pui kicong berteriak-teriak dengan marah kepada dua orang temannya. Akan tetapi dua orang itu masih kesakitan. Banyak orang menonton peristiwa itu dan mereka mengenal siapa adanya pemuda tinggi kurus itu, seorang pemuda bangsawan, putera kepala jaksa yang baru tiba di Tianjin dan biarpun masih baru tinggal di Tianjin, namanya sudah terkenal sekali sebagai seorang pemuda yang amat nakal. Pui kicong dikenal sebagai seorang pemuda yang suka berkeliharan, mi bawa tukang-tukang pukul, suka pelesir dan main perempuan sehingga terkenal sekali di semua komplek AS pelacuran sebagai seorang kongcu hidung belang yang kantongnya padat dan royal. Akan tetapi dia juga terkenal sebagai seorang laki-laki yang suka mengganggu perempuan baik-baik, suka mengganggu gadis-gadis dan bahkan istri-istri orang. Karena itu, ketika banyak orang mi lihat betapa kongcu itu ditampar dan dua orang tukang pukulnya dihajar oleh seorang gadis, dia em-dia em mereka merasa gembira sekali walaupun pada lahirnya, tak seorang pun berani mi imperliatkannya. Akan tetapi, selalu saja di antara banyak orang terdapat penjilat-penjilat. Pui kicong adalah putra kepala JAKSA yang berkuasa dan berpengaruh, juga kaya raya, maka tidak kurang jumlahnya orang-orang yang suka menjilat dan bermuka-muka kepada keluarganya. Oleh karena itu, di antara banyak orang yang berkerumun itu ada pula yang cepat menghampiri tiga orang itu dan mim bantu mereka bangkit, dan seorang laki-laki tua yang mendekati Pui kicong berkata, Kongcu, harap jangan dikejar. Gadis itu lihai dan juga saudara-saudara seperguruannya lihai, Pui kicong terkejut mendengar ini. Dia mi mandang orang tua itu dan bertanya, siapakah gadis itu? Dan tinggal di mana namanya Kim Kui Hang, Kongcu. Ia putri tunggal guru silat Kim Sok yang tinggal di dusun di selatan kota Tianjin, yaitu dusun Angkebun. Kim Kau Su, guru silat Kim, lihai dan mim punya banyak murid yang lihai. Maka, kalau Kongcu mengejarnya ke sana, akan berbahaya bagi keselamatan Kongcu, Pui kicong mendengus. Hi em em, guru silat kampungan. Lihat saja pembalasanku nanti. Hayo kita pulang bentaknya kepada dua orang temannya dan mereka segera kembali ke Tianjin. Sementara itu, dengan jantung berdebar penuh rasa marah, malu dan tegang, gadis remaja itu berlari menuju ke dusun Angkebun yang sudah nampak temboknya. Wajahnya yang manis itu masih cemberut dan marah sekali, bukan hanya merah karena panas tubuhnya dipakai berlari, nilainkan terutama sekali karena panas hatinya. Semenjak kecil, Kim Cui Hang ini hidup bersama ayahnya yang sudah menduda sejak ia berusia lima tahun, lah dididik ilmu esilat oleh ayahnya, bersama belasan orang murid ayahnya. Di antara murid ayahnya yang kesemuanya laki-laki, hanya ada seorang saja yang dididik sejak kecil bersama-sama ia, yaitukan Lu San yang tiga-empat tahun lebih tua darinya, dan menjadi satu-satunya Su Heng-nya. Yang lain, biarpun banyak di antaranya yang usianya lebih tua, termasuk para setenya, adik seperguruannya. Cui Hang belum pernah diganggu laki-laki seperti yang dialaminya tadi. Memang, sejak satu-dua tahun yang lalu semenjak ia menjadi remaja dan menjelang dewasa, semenjak masa kanak-kanaknya mulai ditinggalkannya, pandang macu kaum pria terhadap dirinya dirasakan lain, aneh dan melimbuatnya kadang-kadang gugut dan bingung. Akan tetapi, belum pernah ada orang laki-laki berani mengganggunya dengan kata-kata atau sikap yang kurang ajar. Bagaimanapun juga, didusun angkebon nama ayahnya sebagai seorang guru silat sudah dikenal orang, maka siapakah berani kurang ajar kepada istrinya? Bahkan kota Tianjin yang besar pun sudah mengenal nama Kim Kau Su. Akan tetapi, sungguh tak disangkanya sama sekali, ketika pada pagi hari itu ia pergi berbelanja ke kota Tianjin, ia diganggu orang yang kurang ajar. Hatinya memang merasa puas bahwa ia sudah dapat menampar muka pemuda jangkung itu, dan menghajar dua orang temannya, akan tetapi tetap saja hatinya masih panas oleh kemarahan. Tidak biasanya cuihang marah-marah. Ia seorang gadis yang beratak gembira, lincah, jenaka dan jarang marah. Akan tetapi sekali ini, ada perasaan aneh yang mendatangkan bayangan mengerikan ketika ia diganggu tiga orang itu, yang Mim buatnya marah bukan Mim. Kalau saja ia tidak ingat akan pesan-pesan ayahnya bahwa ia tidak boleh Mim pergunakan kepandayan silatnya untuk mencelakai orang, Mim lukai apalagi Mim bunuh, agaknya ia tadi akan Mim beri hajaran yang lebih keras kepada tiga orang itu. Terutama sekali kepada pemuda yang bernama Pui Kicong itu, yang katanya putra kepala jaksa. Ia tidak tahu benar apa arti kedudukan jaksa, yang diduganya hanyalah sebuah jabatan yang Mim buat orangnya menjatik kaya raya saja. Perasaan yang mengancam hatinya itu Mim buat ia Mim masuki dusun tanpa menengok ke kanan-kiri, bahkan ketika ia Mim masuki pekarangan rumah ha-ayahnya, ia tidak tahu bahwa seorang pemuda yang sedang Mim betulkan pagar. Pekarangan itu yang rusak, memandangnya dengan sinar matu aneh. Hei-i, sumoy, engka seperti dikejar-kejar setan saja pemuda itu bangkit dan menegur, suaranya lantang dan sinar matanya berseri ketika diami mandang wajah gadis yang segar kemerahan itu. Baru Cui Hang menengok dan melihat pemuda itu dan ia pun berhenti berlari. Dengan sehelai sapu tangan, diusapnya peluh dari dahi dan leharnya. Uh, panasnya, ia mengeluh untuk menenteramkan hatinya. Apakah terjadi sesuatu? Sumoy tanya pula ke Lusan, pemuda itu sambil Mim mandang dengan sinar matu Mim bayangkan kekaguman. Senang hati Cui Hang melihat pandang matu itu. Sudah lama ia melihat sinar kekaguman itu Mim mancar dari matu Lusan kalau Su Heng itu Mim mandangnya. Ia tersenyum. Tidakkah ada setan yang mengejarku, Su Heng? Hanya aku khawatir kesiangan dan ayam ini ribut saja sepanjang jalan, Lusan tertawa. Sikap semuanya yang selalu periang itu mendatangkan kegembiraan kepada hatinya yang pendiam, seperti sinar matahari pagi menyinari sudut-sudut yang kosong dan gelap. Akan tetapi engkau berlari-lari sampai bermana dipeluh dan lihat, mukamu sampai kemerahan seperti, seperti, seperti apa, Su Heng seperti buah tomat masak wah, celaka aku. Kalau mukaku seperti buah tomat, akan lucu dan jelek sekali. Bulat dan gendut, mereka tertawa. Sumoy, kenapa engkau sendiri yang berbelanja? Pagi tadi aku sudah mencari Su Hu untuk menanyakan masakan apa yang dikehendaki agar dapat. Ku belanjakan ke Tian Chin. Eh, tahu-tahu engkau sudah mendahului aku, memang aku mendahuluimu, Su Heng. Tidak apakan sekali-kali aku yang pergi berbelanja, akan tetapi engkau kini sudah menjadi seorang gadis dewasa, Sumoy. Dan kau tahu betapa tidak amannya sekarang ini bagi wanita dewasa untuk bepergian seorang diri. Chuwi Hang menjemikan bibirnya yang merah basah itu ke arah Su Hengnya. Huh, aku dapat menjaga diri, Su Heng, aku tahu. Akan tetapi kalau Su Hu mengetahui bahwa engkau sendiri yang pergi berbelanja, jangan-jangan aku disalahkan. Disalahkan, disangkanya aku malas dan menyuruh engkau, tidakkah, Su Heng? Sekali ini memang aku ingin pergi, bukan hanya untuk melihat keramaian Tian Chin yang sudah beberapa pekan lamanya tidak pernah kukunjungi juga karena aku hari ini ingin masakah enak untuk ayahku. Eh, ada keistimewaan apakah hari ini? Hari ini adalah ulang tahun ayah. Ah, ah, ah. Kenapa Su Heng saja sudah lama ayah tidak pernah mau mengingat lagi hari lahirnya, akan tetapi aku pernah bertanya kepadanya dan aku mencatat hari lahirnya. Selalu aku yang menyediakan masakan atau hidangan istimewa pada hari ulang tahunnya, wah, engkau memang seorang anak yang baik dan berbakti, Sumoy, air, tak perlu memuji. Di balik pujianmu itu terkandung rasa girang karena engkau pun akan kebagian masakanku yang istimewa hari ini gadis ini lalu larini masuki rumah, meninggalkan lusan yang mimandang sambil tertawa dan sinar mata penuh tagum. Sumoynya memang hebat. Sejak kecil dia bergaul dengan sumoynya, sejak sumoynya berusia. Lima tahun dan dia berusia sembilan tahun. Dia seorang anak yatim piatu yang diambil murid oleh ayah Cui Hong dan dia berangkat besar bersama dengan Cui Hong. Kinipun di dalam rumah itu hanya tinggal mereka bertiga. Murid-murid lain tidak ada yang tinggal di situ. Dan dia merasa gembira sekali karena biarpun suhunya belum pernah mengatakannya, namun dari sikap suhunya, dari kata-katanya, dia dapat menangkap maksud hati sumoynya untuk menjodohkan putri tunggal itu dengan dia. Dan baginya, tidak ada kebahagiaan melebih bayangan ini. Hidupnya akan lengkap sepenuhnya kalau saja dia dapat menggandeng Cui Hong sebagai istrinya, untuk selama hidupnya. Pada masa itu, kekuasaan kerajaan Beng sudah berada di ambang pintu kehancuran. Kaisar sendiri, yaitu Kaisar Cungceng, Kaisar terakhir dinasti Beng demikian lemahnya dan berada dalam cengkeraman para taikam, pembesar kebiri, yang menguasai istana. Kaisar menjatib boneka yang dipermainkan mereka. Menteri-menteri dan hulu balang tidak didengar nasihatnya dan kebanyakan dari mereka adalah koruptor-koruptor yang tidak peduli akan keadaan negara dan bangsa melainkan saling berlomba untuk menggendutkan perut sendiri. Pemberontakan terjadi di mana-mana dan rakyat hidup sengsara, menderita dan tidak terjamin keamanannya karena setiap orang pembesar Mim pergunakan kekuasaannya untuk bersih Maharaja Lela, mengumbar nafsu mengandalkan kedudukan. Kepala Jaksapui yang baru saja beberapa bulan lamanya ditugaskan di Tianjin, tidak mau ketinggalan dengan rekan-rekannya dalam hal bermumpung. Mumpung menduduki jabatan, mumpung Mim megang kekuasaan, dia pandai Mim pergunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri. Karena pengaruh uang sogokan yang amat besar jumlahnya, yang benar bisa saja dituntut dan dibikin salah, sebaliknya yang bersalah menjadi benar dan dilindungi. Perlindungan hukum hanya dikenal oleh orang berpangkat dan berduit. Bagi rakyat jelata yang miskin, jangan harap Mim peroleh perlindungan hukum. Dengan seorang ayah seperti itu, tidaklah mengherankan kalau anak tunggalnya, Pui Kicong, bersikap sombong dan tinggi hati, suka mengganggu anak istri orang mengandalkan kedudukan orang tuanya. Dia merupakan anak tunggal yang dimanja ayahnya. Setiap keinginannya pasti dipenuhi, dan hal ini tumbuh menjadi penyakit yang berbahaya dalam batin Kicong. Sampai usianya hampir 30 tahun, dia selalu berenang dalam kesenangan dan dia menuntut agar semua keinginannya terkabul. Karena suka bermain perempuan, berganti orang setiap malam, dia belum menikah dan hanya mempunyai selir yang tak terhitung banyaknya. Di dalam gedungnya sudah penuh perempuan muda dan cam yang mencet islir. Kalau ada pelayan-pelayan baru yang masih gadis dan cantik, hampir tak pernah dia membiarkannya begitu saja dan dalam waktu beberapa hari saja, pelayan yang dipilihnya tentu naik pangkat menjadi selir. Belum lagi perempuan-perempuan yang dipilihnya di luar gedung, bahkan pelacur-pelacur tercantik di Tianjin menjadi langganannya. Dengan kehidupan seperti itu, tidaklah mengherankan bahwa hatinya dibakar oleh kemarahan dan rasa penasaran karena dirinya telah ditolak mentah-mentah oleh seorang gadis dusun putri guru silat kampungan. Bukan hanya ditolak, bahkan pipinya ditampar sampai bengkaknya tiga hari baru kempis, dan dua orang pengikutnya juga dihajar oleh gadis singusan itu. Awas kau, kalau sampai terjatuh ke tanganku tanda seru berulang kali dia menganca M sambil mengepa L tinju dan rebah gelisah di atas pembaringannya, tidak dapat senang hatinya walaupun beberapa orang selir tercinta mencoba untuk menghiburnya. Karena tidak melihat munculnya puterannya selama dua hari, Jaksapui lalu mengunjungi puterannya di dalam kamarnya dan melihat betapa puterannya itu rebah. Dengan rambut kusut dan wajah murah M, dia merasa khawatir sekali. Kicong, engkau kenapakah? Sejak kemarin aku tidak melihatmu, dengan sikap manja Kicong lalu berkata kepada ayahnya. Ayah, aku merasa sangsi apakah benar dengan kedudukan ayah sebagai kepala jaksa di sini, orang-orang segan dan menghormat kepada keluarga kita, pembesar yang gendut perutnya itu bangkit berdiri lagi dan menimbelalakan matanya. Tentu saja. Siapa yang berani tidak menghormat kepada kita? Aku berkuasa di sini. Aku yang memegang hukum, siapapun dapatku hukum dan kutuntut dengan kekuasaanku HMM, kalau benar begitu, kenapa dua hari yang lalu ada seorang gadis dusun, anak guru silat kampungan, berani menghinaku dan menempar mukaku apa? Kau ditampar oleh seorang perempuan dusun? Siapa orang itu? Biar ku suruh pasukan menangkapnya dan akanku hukum berat perempuan keparat itu tapi, aku bukan bermaksud menghukumnya, ayah. Aku, aku cinta padanya, tiba-tiba wajah yang bengis itu berubah dan tertawalah jaksa pui. Hahaha, begitukah kiranya? Hahaha, perempuan panas seperti itu memang menarik sekali. Nah, apa sukarnya kalau kau tarik ia dan jadikan selirmu? Ataukah Hengka sudah ingin beristeri tidakkah, ayah? Akan tetapi aku ingin mendapatkannya. Hanya, aku khawatir kalau ditolaknya, maka ku harap ayah, hahaha, sungguh nih malukan. Biasanya dengan menggapai saja setiap wanita katanya akan bertekuk lutut dan merangkak menghampirimu. Baru sekarang kau minta bantuanku. Seperti apa sih perempuan ini namanya Kim Cui Hang, puteri tunggal guru silat Kim Sook di dusun nak kebun? Baik, sekarang juga akan ku kirim utusan untuk miminangnya menjadi selirmu. Jangan khawatir, pinanganku pasti diterimanya. Apalagi dia akan hanya guru silat, tentu dengan bangga dia akan menyerahkan puterinya kepadamu. Setelah berkata demikian, dengan mulut tersenyum dan hati penuh kepercayaan diri sendiri, pembesar itu meninggalkan kamar puterannya yang juga menjadi gembira dan penuh harapan. Dapat kau sekarang dia mengepal tinju, Mi bayangkan betapa ada akan Lim permainkan dan menikmati perempuan yang berani menemparnya itu sepuas hatinya. Sudah dapat dipastikan bahwa orang yang mengandalkan kekuasaannya, dalam bentuk apapun juga kekuasaan itu, tentu berwatak sombong dan tinggi hati, sukami mandang rendah orang lain dan menganggap bahwa dirinya sendiri yang paling berharga, paling penting dan paling tinggi kedudukannya di dunia ini. Orang seperti ini, kalau bertemu dengan orang lain yang lebih tinggi kedudukannya, yang tak dapat dibantah lagi kenyataan itu, misalnya bertemu dengan atasannya, maka tentu wataknya akan berubah lagi, menjadi seorang penjilat yang sudah tidak ketulungan lagi. Menjilat ke atas menginjak ke bawah, dua watak ini serangkai dan tak terpisahkan laki. Dengan penuh kepercayaan, pembesar gendut pui lalu mengiring utusan ke rumah guru esilat Kim Esiok di Dusun Angkebun, untuk melamar puterinya yang bernama Kim Cui Hang mencati selir putera tunggalnya. Dan dengan penuh kepercayaan akan hasil tugasnya dan membayangkan hadiah. Yang besar dari kanan-kiri, comblang itu pun berangkat dengan wajah gembira. Cui Hang bukan hanya tidak bercerita kepada Su Hengnya tentang peristiwa gangguan yang dilakukan Pui Kicong kepadanya, bahkan kepada ayahnya pun ia tidak menceritakan. Oleh karena itu, hati guru esilat Kim Esiok tidak menduga sesuatu ketika pada pagi hari itu diak kedatangan seorang tamu yang dikenalnya sebagai seorang comblang kenamaan di kota Tianjin. Comblang itu adalah seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih, bertubuh tinggi kurus dan berkepala botak, berkumis kecil panjang turun berjuntai ke bawah mi lalui tepi mulutnya dan bersambung dengan jenggotnya yang jarang. Matanya sipit dan tajam, mulutnya mudah senyum. Comblang ini bernama Gumosim dan terkenal sebagai perantara perjodohan yang pandai bicara sehingga banyak orang suka mengutusnya untuk mi minang atau mi im bicarakan tentang urusan perjodohan. Begitu disambut oleh tuan rumah, Gumosim segera mi im beri hormat dengan tergopoh-gopoh dan mukanya diramaikan senyum gembira, sepasang mata yang sipit itu bersinar-sinar. Kim Kau Su, Kiong Hi, Kiong Hi. Belum tahu apakah semalam Kau Su bermimpi kejatuhan bulan? Hehehe, sekali lagi Kiong Hi, selamat Kim Su adalah seorang guru silat dan semenjak kecil dia berkecimpung dengan seni olahraga bela diri. Wataknya tidak suka akan hal yang berteletel. Dia menyukai sikap yang singkat padat, tegas dan jujur. Maka, sikap dan pembawaan comblang ini mi im buat ia muak, akan tetapi sebagai tuan rumah yang bijaksana, dia pun menyambut dengan senyum dan mim balas penghormatan tamu itu. Saudaragu, tiada hujan tiada angin mengapa kau mi beri selamat kepadaku? Aku tidak mengerti dan tidak dapat menerimanya. Hahaha, sebentar lagi kau akan mengerti, Kim Kau Su. Aku yang sudah tahu lebih dulu, saking gembiraku maka aku mi beri selamat. Biarkan aku duduk mi lepas lelah, dan aku akan menceritakan mengapa aku mi beri selamat. Tentu kau su semalam bermimpi indah sekali, Kim Suok tidak mau menanggapi laki ocehan tamunya. Dengan singkat dia mi im persilahkan tamunya duduk lalu bertanya, sebetulnya, keperluan apakah yang membawa saudara datang berkunjung comblang itu menarik napas panjang? Ayuh, apakah engkau tidak kasihan kepadaku, Kau Su? Tulang-tulangku yang sudah tua ini tidak sekuat tulang-tulangmu yang terlatih. Berilah aku minum dulu sebelum aku menceritakan berita yang tentu akan amat mengejutkan dan juga amat mengembirakan hatimu. Tuhan akan selalu mim berkai orang yang baik hati, dan tentu engkau suka berbaik hati kepada seorang tamu yang kelelahan dan kehasan, gemas sekali rasa hati Kim Kau Su mau rasanya dia menangkap leher baju orang ini dan melemparnya keluar lagi. Akan tetapi dia menahan kemarahannya, lalu mengambil sendiri sebotol arak dan cawannya, menyuguhkannya kepada tamu yang cerwet itu. Tanpa sungkan-sungkan laki, Gumosim lalu menuangkan arak ke dalam cawannya dan minum sampai tiga cawan arak. Hi em em em, seger rasanya. Arakmu enak sekali, Kau Su. Nah, sekarang barulah aku dapat bicara dengan leluasa. Kalau engkau tahu keperluan apa yang ku bawa, tentu engkau akan menyambutku dengan hidangan 12 maca em. Ketahuilah, aku datang ini sebagai utusan kepala jaksa Tianjin, yaitu Pui Taijin, dia em-dia em guru silat itu merasa terkejut dan juga heran sekali, akan tetapi dia menghibur hatinya bahwa tentu keperluan itu sama dengan keperluan para bangsawan dan hartawan di Tianjin yang pernah menghubunginya. Tentu, jaksa ini pun ingin diami latih silat kepada putranya. Hal ini banyak diminta para pembesar darinya dan tentu saja dia tidak dapat menolaknya walaupun dengan hati teidak begitu suka. Akan tetapi, dia sengaja memberi latihan berat sehingga baru 1-2 bulan saja anak-anak bangsawan itu sudah mundur dengan sendirinya, tidak tahan gemblengan keras dan sukar. Keperluannya tanyanya dengan singkat, dengan wajah yang tidak beruban. Comblang itu mengangkat telunjuk kanannya sambil tersenyum. Haha, sampai bagaimanapun engkau takkan pernah dapat menerkanya, kau su. Engkau tentu bermimpi kejatuhan bulan semala em, saudara gu, harap segera katakan apa keperluan itu dan tidak memutar-mutar pembicaraan tegurnya. Aha, kiranya Kim kau su seorang yang tidak sabaran menanti berita baik. Baiklah, engkau mempunyai seorang Cian Kim Siok Cia, anak gadis terhormat, bukan? Berapa usianya sekarang, kau su tiba-tiba saja Kim Siok merasa jantungnya berdebar kencang. Baru dia menduga ke arah mana perkacapan itu dan mengapa pula yang diutus seorang pembesar adalah seorang comblang. Kiranya meneksir putrinya. Apa hubungannya usia putriku dengan tugasmu, saudara gu hubungannya rat sekali. Ketahuilah bahwa aku diutus oleh kepala jaksa pui untuk miminang putrimu untuk dijodohkan dengan putra tunggalnya, cuan muda pui kicong yang tampan, yang kaya raya, yang pandai dan terpelajar, yang bangsawan itu. Haha, engkau terkejut, bukan? Aku sendiri terkejut ketika mi nerima tugas. Tak ku sangka engkau mi miliki nasib yang begini baik, saudaraku. Kiong Hi, Kiong Hi. Nanti dulu, saudaraku. Maksudmu, anakku dilamar untuk menjadi istri, bukan? Eh, menjadi selir cuan muda pui kicong, berubah wajah Kim Siok, menjadi merah karena dia marah sekali. Selir? Bahkan istri pun bukan? Anakku dilamar untuk dijadikan selir, melihat perubahan muka itu, comblang gumosi menjadi terkejut dan gugup. Dia lalu cepat berkata, ah, istri juga, hanya istri muda, begitulah istilahnya, Kim Siok menahan kemarahannya. Putrinya, anak tunggalnya, dilamar menjadi selir dan comblang ini nampak demikian gembira, Seolah-olah yakin bahwa lamaran itu tentu akan diterimanya. Kalau menurutkan keinginannya, lamaran yang dianggapnya sebagai penghinaan itu akan langsung ditolaknya dan utusan itu akan dihajarnya. Akan tetapi guru silat ini bukan seorang bodoh yang sembrono. Dia menahan dirinya, lalu bangkit dan memberi hormat kepada tamu itu. Saudara Gumosim, harap sampaikan jawabanku kepada Puli Taijin, bahwa menyesal sekali aku terpaksa menolak pinangan ini. Aku merasa terhormat sekali, akan tetapi pinangan ini tidak mungkin dapatku terima, suara kekeh itu terhenti dan sepasang metal yang sipit itu mencoba untuk melebar, namun tak berferhasil sehingga nampak lucu. Hampir Gumosim tidak mempercayai telinganya sendiri. Apa? Mimpi burukah aku atau kau yang sedang bermimpi buruk atau berubah ingatan? Kau tadi bilang bahwa kau, kau menolak pinangan Puli Taijin yang berkuasa dan kaya raya tidakkah salah? Aku terpaksa menolak pinangan itu, tapi, tapi, bagaimana ini? Kenapa? Aku tidak melihat suatu alasan mengapa kau sampai berani menolak. Kim Sook maklum bahwa penolakannya tentu mengejutkan dan tanpa alasan yang kuat bahkan mungkin akan menimbulkan kemarahan di pihak pelamar. Maka dia pun sejak tadi sudah mengambil keputusan untuk mengajukan alasan yang memang sudah lama menjadi keinginan hatinya. Harap saudara Gu sampaikan ucapan terima kasih kami kepada Puli Taijin atas kehormatan yang dilimpahkan kepada keluarga kami. Akan tetapi terpaksa pinangan itu kami tolak karena anakku itu sudah terikat dalam pertunangan dengan Ken Lusan, seorang muridku sendiri. Anakku tidak bebas lagi, me lainkan sudah mempunyai seorang calon suami, Gumosin Melongo. Hal ini sungguh sama sekali tak pernah disangkanya. Puli Taijin tidak pernah mengatakan bahwa gadis yang dipinangnya itu sudah bertunangan dengan seorang pria lain. Tentu saja penolakan itu wajar dan dia tidak dapat membantah lagi. Bagaimanapun juga, dia seorang comblang yang terkenal dan bukan hanya dia akan kehilangan muka kalau se-MPAI pinangannya gagal, juga akan kehilangan hadiah besar. Dalam keadaan putus asa itu, dia pun mencoba untuk memujuk. Pertunangan itu masih belum terlambat untuk diputuskan, kan belum menikah? Apa artinya seorang murid dibandingkan putra Puli Taijin? Pula, hanya seorang murid, bukankah murid itu seperti anak sendiri dan diputuskan pun tidak menjadi halangan, cukup, Saudara Gumosin. Hampir habis kesabaran di dalam hati Guru Silatkin itu. Engkau hanya seorang utusan dan urusan pertunangan anakku tidak ada sangkut pautnya denganmu. Engkau sudah menyampaikan tugasmu dan aku sudah menjawab. Sampaikan saja jawaban ini kepada orang yang mengutusmu. Aku tidak banyak waktu untuk bercakap-cakap denganmu Guru Silatkin itu lalu bangkit dan dari suaranya jelas bahwa dia mengusir tamunya itu. Dengan muka berubah merah Gumosin lalu bangkit, setelah Mi mandang beberapa jam lamanya, dia pun menjura dan membalikan tubuhnya, pergi meninggalkan rumah Guru Silatkin. Kim Suatkin dengan hati mendongkol dan kecewa bukan main. Sekali saja menjati utusan kepala jaksa Pui yang demikian kaya dan berkuasa, dan ternyata dia gagal melaksanakan tugasnya dengan hasil baik. Karena hatinya kecewa, dia merasa sakit hati terhadap Kim Suatkin yang dianggapnya bersikap tidak baik dan merugikannya, maka begitu menghadap Pui Taijin, dia melapor sambil menjelek-jelekan diri Kim Kau Su. Taijin, Guru Silat Si Kim itu sungguh seorang manusia yang tak tahu diri sekali. Dia berani menolak pinangan Taijin terhadap puterinya ayah pembesar Pui yang gendut itu berseru marah dan alis matanya diangkat naik. Keparat sombong. Berani dia menolak. Apa alasannya anak perempuan itu sudah ditunangkan dengan muridnya yang bernama Ken Lusan, ayah kemarahan pembesar itu menurun. Bagaimanapun juga, dia mengerti pula aturan dan penolakan itu menjati wajar. Bagaimana seorang gadis yang sudah mempunyai calon suami dapat menerima pinangan orang lain? Wah, kenapa Kicong tidak memberitahu? Selaka, kita menjati malu, melamar gadis yang sudah mempunyai calon suami kalau Pui Kongcu menghendaki selir, biar selusin dan lebih cantik daripada anak guru silat kampungan itu, saya masih sanggup mencar ikan, Taijin. Harap hal itu jangan khawatir. Akan tetapi, guru silat itu harus dihajar. Adalah haknya untuk menolak karena anaknya sudah bertunangan, akan tetapi dia tidak perlu marah-marah dan mengusir saya. Apakah dia tidak tahu bahwa ketika berhadapan dengan saya, maka saya mewakili Pui Taijin dan kalau menghina saya, hal itu sama artinya dengan menghina Pui Taijin akan tetapi Pui Taijin termenung. Kini dia mengerti mengapa putranya ditampar oleh gadis anak guru silat itu. Kiranya dia sudah bertunangan dan tentu Kicong menggodanya maka gadis itu marah dan menemparnya. Sudahlah, kalau dia marah tentu engkau tidak pandai mimbawa diri. Hal itu tidak perlu ribut. Yang lebih penting, coba kau hibur Kicong dan tawarkan gadis-gadismu itu, agar dia tidak mimikirkan lagi anak Tukeng silat itu, melihat hasutannya tidak berhasil, Gumosin tidak berani mendesak. Dia mimper oleh kesempatan lain yang lebih baik untuk milampiaskan rasa penasaran dan kecewa hatinya. Bergegas dia pun pergi menemui Pui Kicong dan di depan pemuda inilah dia mingasut dengan kata-kata beracun. Guru silat itu dan anak gadisnya amat menghinamu, Kongcu. Mereka bukan hanya menolak pinangan, bahkan berani mimburuk-burukan Kongcu, mengatakan Kongcu tidak tahu aturan berani meminang seorang gadis yang sudah bertunangan dengan orang lain. Siapa yang tidak panas perutnya mendengar guru silat itu berkata bahwa biarpun Kongcu Putra Jaksa atau Putra Raja sekalipun mereka tidak takut menolak. Pendeknya, gadis itu dan ayahnya dan tunangannya, bersikap menantang dan menghina sekali. Saya pun sebagai utusan Pui Taijin dihinanya dan diusirnya wajah Pui Kicong sebentar merah sebentar pucat. Perasaan di hatinya bermacam-macam, akan tetapi yang paling kuat adalah kekecewaan dan kemarahan. Kecewa karena gadis yang mimbuatnya tergila-gila itu tidak jadi jatuh ke dalam pelukannya dan marah karena selain ditolak lamarannya, juga keluarga gadis itu berani menghinanya. Apalagi miliat sikap pemuda bangsawan itu, Gumosim masih menembahkan minyak pada api yang berkobar itu. Mereka itu harus dihajar, Kongcu. Kalau tidak tentu nama besar Kongcu dan Pui Taijin akan menjadi cemar. Mari, Kongcu, bawa sepuluh orang tukang pukul dan saya yang akan menjadi saksi. Kita serbuang kebun dan kita hajar ayah dan anak dan calon mantunya itu, agar puas hati kita walaupun lamaran ditolak. Kebetulan ketika Gumosim menghadap, di situ terdapat dua orang kepala pengawal jagoan yang biasa membantu Pui Kongcu. Karena mereka berdua itu ditakuti orang, dan mereka memang boleh diandalkan, Pui Kicong lalu menarik dua orang kepala pengawal yang menjadi komandan pasukan pengawal ayahnya itu dan menjadi pembantu-pembantu pribadinya, Mi lakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan tugas mereka berdua sebagai kepala pengawal. Ketika dua orang kepala pengawal ini mendengar laporan yang disampaikan Gumosim, mereka juga ikut menjatih marah. Guru silat kampungan itu berani menolak pinangan Kongcu, bahkan menghinanya. Keparat bentak komandan yang bernama Bonggun, yang bertubuh pendek gemuk dan matanya bundar, mukanya licirin seperti muka anak kecil. Kita harus menghajarnya. Kongcu tak usah khawatir, kami berdua cukup untuk mengajar guru silat itu bentak pula komandan kedua, yang bertubuh tinggi besar dan mukanya penuh berwuk menyeramkan. Orang ini bernama Tengki dan terkenal Mi miliki tenaga besar, sedangkan kawannya yang bernama Bonggun tadi terkenal pula dengan gerakannya yang lincah dan cepat walaupun tubuhnya bundar. Nah dengan adanya dua orang Ciyangkun ini, tentu guru silat kampungan Syikin itu dapat dihajar sampai bertobat Gumosim menembah. Akan tetapi harus diingat bahwa mereka itu dan murid, ayah dan anak semuanya adalah ahli-ahli silat. Jui Ciyangkun, perwira berdua, harap Mi bawa pasukan belasan orang. Kita berangkat sekarang juga tiba-tiba Pui Kicong yang sudah menjadi panas perutnya itu mengajak dua orang pembantunya. Eh, Kongcu mau ikut juga tanya Gumosim. Kalau begitu, saya pun ikut. Ingin saya melihat guru silat kampungan itu dihajar babak belur, haha demikianlah, dengan kemarahan meluap-luap, Pui Kicong tanpa setangu ayahnya, membawa dua belas orang pengawal termasuk Bonggun dan Tengkui, tiga belas bersama Gumosim yang sudah bergembira ingin nonton keramaian untuk Mi lampiaskan rasa kecewa dan marahnya terhadap keluarga guru silat Kim Siok. Dua orang pengawal itu tentu saja pernah mendengar nama guru silat Kim Siok, akan tetapi mereka tidak merasa gentar karena selain mereka berduapun ahli silat, juga mereka berdua adalah komandan pengawal dan kini mereka Mi bawa sepuluh orang anak buah. Takut apa tiga uga kedudukan mereka sebagai kepala pengawal L. Jaksapui merupakan andalan yang cukup kuat. Bagaikan pasukan yang hendak maju perang, empat belas orang itu menunggang kuda dan keluar dari kota Tianjin menuju ke selatan, ke dusun angkebun Dewi Cui Hang menghadap ayahnya dengan alis berkerut dan hati diliputi ketegangan. Ia tadi tahu bahwa ayahnya kedatangan seorang tamu yang tidak dikenalnya. Akan tetapi ketika tamu itu pulang, ayahnya nampak seperti orang marah dan Mi manggil dia bersama lusan untuk menghadap. Kini ia duduk di atas bangku di depan ayahnya. Lusan juga datang dan murid ini menjatuhkan diri berlutut, akan tetapi Kim S. I. O. minta kepada murid ini untuk bangkit dan duduk di atas bangku dekat Cui Hang. Kini mereka berdua duduk di atas. Bangku menghadapi orang tua yang wajahnya nampak murah M. itu. Ayah, ada urusan apakah maka ayah kelihatan tidak gembira seperti biasanya, bahkan Mi manggil aku yang sedang sibuk Mi buat masakan istimewa untuk ayah gadis ini masih gembira kalau mengingat beberapa hari yang lalu, kembali ia mengejutkan dan mengembirakan hati ayahnya dengan masakan istimewa untuk merayakan hari ulang tahun ayahnya. Dan pagi ini ia pun ingin Mi buat masakan istimewa untuk ayahnya, karena Su Hengnya kemarin telah mendapatkan jamur-jamur kuning yang enak dimakan dan yang mulai bertumbuh di dalam hutan karena hujan sudah mulai turun. Akan tetapi, kegembiraan Cui Hang nampaknya tidak dapat menembus awan kehuang yang menggelapkan wajah guru silat itu. Dia bahkan menarik napas panjang, lalu bertanya kepada puterinya sambil minatap tajam wajah yang manis itu, Cui Hang, berapakah usiamu tahun ini eh? Airh, bagaimana sih ayah ini? Apakah ayah sudah lupa berapa usia anaknya sendiri? Anak tunggal laki aku tidak lupa, Hang Ji, hanya ingin mengingatkan. Berapa usiamu sekarang beberapa bulan laki 6 belos tahun, Ayah, ayahnya mengangguk-angguk. Sudah dewasa, bukan anak-anak laki. Sungguh bukan anak-anak lagi, Hang Ji, ayah. Apa maksudmu Cui Hang Mi mandang ayahnya, kini dengan serius dan sinar mata penuh selidik karena ia merasa benar akan perbedaan dalam sikap dan kata-kata ayahnya. Maksudku, Hang Ji, bahwa seorang wanita yang sudah dewasa, akan kemana lagi kalau bukan Mi masuki hidup baru, menjaki seorang istri dan ratu rumah hatangga. Ayah, jangan bicara seperti teka-teki. Apa maksudmu Hang Ji, keadaan negara sedang tidak aman. Kini bangsa Man Cu sudah mulai menekan dari utara, sedangkan di mana-mana terjadi pemerontakan. Keadaan sebentar lagi akan kacau dan tidak aman oleh akibat perang. Karena itu, akan lebih tenanglah hatiku Mi lihat Engka sudah terikat dan sudah ada yang melindungi, ayah, sekali lagi, apa maksudmu terhadap diriku Engka sudah dewasa, Hang Ji, sudah tiba waktunya bagimu untuk menikah, ah wajah itu berubah merah sekali dan hampir Cui Hang lari saking malunya. Ayahnya bicara soal pernikahan begitu saja, apalagi di depan Su Hengnya. Akan tetapi, ia seorang gadis yang lincah dan tabah, maka ia menekan batinnya yang diliputi perasaan malu dan ia membantah sesuai dengan suara hatinya. Akan tetapi, ayah, usiaku baru hampir enam belas tahun. Aku, aku belum ingin menikah, masih ingin milayani ayah. Dan dengan adanya ayah di sampingku, ditambah lagi dengan kekuatanku sendiri, apa yang ayah khawatirkan? Aku mampu menjaga diri sendiri, memang tadinya aku pun berpikir demikian, tidak akan tergesa-gesa, setidaknya menanti sampai Engkau berusia 17 atau 18 tahun. Akan tetapi kedatangan tamu tadi mengubah pikiranku, tamu siapakah, ayah? Orang yang tinggi kurus berkepala botak tadi? Siapakah dia dan apa hubungan kedatangannya dengan aku? Dengan, maksud tayah dia adalah comblanggu musim dari Tianjin dan kedatangannya tadi adalah untuk meminangmu, Hangji, ahaha. Dan ayah, ayah menerima pinangannya gadis itu setengah berteriak saking kaget dan khawatirnya. Hati gadis itu lega karena ayahnya menjeleng kepalanya dengan cepat. Dia datang sebagai utusan kepala jaksa Pui Taijin, melamar Engkau untuk putranya yang bernama Pui Kicong, ah, Cui Hang berseru kaget. Untuk menjadi selirnya. Aku menolaknya dengan keras, ah, si keparat. Berani benar dia teriak Cui Hang dan menimbuat ayahnya menjadi heran mendengar ini. Juga lusan yang sejak tadi hanya duduk di AM mendengarkan percakapan yang menegangkan hatinya ini, kini mengangkatmu kami mandang wajah sungguhnya. Kau sudah mengenal dia tentu saja. Aku belum bercerita kepada ayah, juga kepada Su Hang aku tidak bicara apa-apa. Terjadinya pada hari ulang tahun ayah itu. Aku pergi ke pasar Tianjin untuk berbelanja sayur dan ayam untuk membuatkan masakan istimewa untuk ayah. Ketika pulang dari pasar, seorang pemuda jangkung bersama dua orang kaki tangannya menghadang perjalananku dan bersikap kurang ajar kepadaku. Karena dia mengganggu ku, maka aku telah menempar mukanya. Dua orang kaki tangannya menyerangku dan ku hajar Mielka, lalu aku pulang dengan cepat, ah, ketika itu engkau nampak marah-marah dan mukamu merah pada M, Sumoy. Kiranya terjadi hal itu kata lusan yang teringat akan keadaan Sumoy-nya pada beberapa hari yang lalu itu. Benar, dan sekarang, dia berani menyuruh seorang untuk miminanku. Keparat benar orang itu. Kalau tahu begini, tentu aku akan menghajarnya lebih keras laki. Hi, M, M, ada kejadian seperti itu. Guru silat Kim Sook mengerutkan alisnya dan berpikir keras. Dia tertarik padamu, mengganggumu dan kau tampar dia. Akan tetapi dia malah menyuruh ayahnya mengiring utusan Mi Lamar, dan melamarmu untuk menjadi selirnya. Sungguh terlalu guru silat itu mengepal Te Injo. Memang hatiku sudah merasa tidak enak sejak munculnya comblang keparat itu. Dan kini ceritamu lebih meyakinkan lagi hatiku. Engkau harus segera menikah, Hang Ji tapi, ayah. Engkau sudah menolak lamarannya, dan aku pun tidak sudi, jangan bodoh, Hang Ji. Tentu saja aku pun tidak relami membiarkan engkau menjadi selir keparat itu. Tidak, engkau bukan menjadi selir anak jaksa itu, melainkan menjadi istri dari suhengmu ini, Ken Lu San. Ahaha Cui Hang berseru dan menahan suaranya, menunduk dan tidak berani berkutik lagi saking malunya. Ingin ia lari akan tetapi mengingat akan pentingnya persoalan yang dibicarakan, ia menahan diri dan hanya menunduk. Ahaha Ken Lu San juga terkejut karena ucapan suhengnya ini terlalu tiba-tiba datangnya, walaupun sudah sejak lama dia jatuh cinta kepada semuanya dan sudah lama mengharapkan putusan suhengnya ini. Dia pun lalu menundukkan mukanya yang berwarna kemarahan. Melihat sikap kedua orang muda yang menundukkan muka dengan malu-malu itu, Kim Siok tersenyum. Ku rasa kalian merasa setuju dan dapat menerima keputusanku agar kalian berjodoh dan menjaki suami-istri, dua orang muda itu tidak dapat menjawab dan kepala mereka semakin menunduk. Kim Siok mendapat akal. Kalau ada di antara kalian merasa tidak setuju, harap menyatakan sekarang juga karena kalau dia M saja sudah kuanggap kalian tidak menolak dan sudah merasa setuju. Bagaimana? Kelusan yang setuju seribu prosen itu tentu saja merasa lega dan dia pun hanya menunduk, bahkan semakin rendah. Mukanya menunduk. Tiba-tiba, Cui, Hang, mengangkat. Mukanya, Ayah, hati ayah ini terperanjat. Apakah puterinya tidak setuju? Dengan was-was dia menatap wajah puterinya penuh selidik. Ayah, perlukah pernikahan dilakukan tergesa-gesa? Kalau hanya ancaman dari keparat itu saja, anakku, ketahuilah bahwa tadi aku terpaksa mempergunakan alasan untuk menolak pinangan dari jaksapui, dan alasan yang ku pergunakan adalah bahwa kau telah bertunangan dengan lusan dan hatiku. Takkan merasa tenteram sebelum kalian benar-benar menjaki suami istri sehingga tidak akan ada yang berani mengganggu mu lagi karena engka sudah bersuami. Aku merencanakan untuk merayakan pernikahan itu dalam bulan ke-10 depan ini, bulan ke-10. Kini sudah ke-7. Tinggal 3 bulan lagi, pikir Cui Hang dengan jantung berdebar tegang. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Ingat, kita sekeluarga hanya 3 orang, aku tidak dapat mengajak siapapun berunding kecuali kalian. Karena itu, keluarkan pendapat kalian. Apakah kalian setuju kalau pernikahan dilakukan dalam bulan ke-10 tanpa mengangkat mukanya? Cui Hang berkata lirih, terserah kepada ayah, mendengar semuanya menjawab, Lusan Ming beranikan diri berkata pula, Te Cu hanya mentaati segala perintah suhu, Nah, kalau begitu legalah hatiku, akan tetapi baru saja guru silat itu merasa terlepas daripada himpitan kekhawatiran, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda yang berhenti di depan rumah mereka. Kim Sook saling pandang dengan puteri dan muridnya, dan ketiganya. Lalu sering tak meloncat bangun dan berlari keluar. Dan di pekarangan rumah Mirka itu telah berloncatan turun 16 orang, para jurid pengawal berpakaian seragam yang dikepalai dua orang perwira, dan yang dua orang lagi adalah Pui Kicong dan Gu Mo Sim. Melihat pemuda jangkung kurus itu, tentu saja Cui Hang sudah menjati marah sekali dan tahu bahwa pemuda itu datang mencari gara-gara. Sedangkan Kim Sook sendiri begitu melihat hadirnya Gu Mo Sim di situ, sudah dapat menduga apa artinya kedatangan rombongan para jurid ini. Tentu bermaksud kurang baik. Hati-hati, bisiknya kepada puteri dan muridnya. Akan tetapi Gu Mo Sim yang sudah nih langkah maju dan orang ini mimper oleh keberanian karena mengandalkan pasukan itu, sudah menudingkan telunjuknya ke muka Kim Sook dan Mimaki, guru silat kampungan Si Kim. Engka sudah berani menolak kehormatan dan maksud baik keluarga Pui yang mulia, bahkan berani pula mengusir aku yang menjati utusannya. Agaknya engkau memang sudah bosan hidup. Hayo cepat minta maaf kepada Pui Kong Chu dan cepat menyerahkan Nona Kim dengan baik-baik untuk menebus dosamu bukan main marahnya hati Kim Sook mendengar ucapan ini. Biarpun dia tahu dari cerita puterinya bahwa putera jaksa Pui itu pun bukan seorang yang baik-baik, akan tetapi sedikit banyak comblang Gu Mo Sim ini mimpengaruhinya. Mulutmu yang besuk itulah yang perlu dihajar katanya dan dia milangkah maju untuk menempar muka comblang itu. Melihat ini Gu Mo Sim lari bersembunyi di belakang Pui Kong Chu. Kau pun bukan manusia baik-baik. Mau apa datang kes ini? Mau minta ditampar sampahimu kamu hancur bentak Cui Hang dan ia pun sudah melangkah maju untuk menghampiri Pui Kicong. Akan tetapi, Bong Gun dan Teng Kui sudah cepat melangkah maju untuk menghadang ayah dan anak yang marah itu. Hie em em, guru silat Kim Siok, berani engkau hendak milawan yang berwajab. Hayo cepat kau berlutut dan menyerah bentak Bong Gun dengan sikap gagah dan galak. Kim Siok memandang mereka berdua dan tersenyum mengejek. Aha, bukankah kalian ini dua orang perwira keamanan di Tian Chin yang bertugas mengawal pembesar? Sebagai kepala pengawal, tugas kalian adalah menjaga keselamatan pembesar, bukan untuk berlagak menindas rakyat, kurang ajar. Tangkap dia Pui Kicong yang sudah tidak sabar lagi Mi lihat Cui Hang di situ dan ingin cepat-cepat menangkap dan Mi bawa pulang gadis itu, sudah Mi memberi aba-aba. Mendengar aba-aba ini, dua orang perwira pengawal itu lalu menerjang maju. Bong Gun yang gemuk pendek menerjang Kim Siok, sedangkan Teng Kui yang tinggi besar itu maju menyerang Cui Hang. Akan tetapi dengan cepat Lu San yang berdiri di belakang gadis itu meloncat ke depan Mei nyambut terjangan Teng Kui mewakili tunangannya atau Sung Goy-nya. Seperti juga Kim Siok yang sudah mulai berkelahimi lawan Bong Gun, Lu San segera bertanding melawan Teng Kui dengan serunya. Sementara itu, melihat betapa ayahnya dan Su Heng-nya sudah berkelahi, Teng Kui Hang yang sudah marah sekali terhadap Pui Ki Chong, sudah menerjang ke depan untuk menyerang pemuda yang menjatib yang keladi semua keributan ini. Akan tetapi, beberapa orang perajurit pengawal menyambutnya dengan senjata mereka dan sebentar saja Teng Kui Hang sudah dikeroyok oleh belasan orang perajurit itu yang sebagian Mi bantu Bong Gun yang nampaknya kewalahan menghadapi guru silat Kim Siok. Bong Gun yang gemuk pendek itu, biarpun Mi miliki gerakan yang lincah dan cepat, ternyata bukan lawan. Seimbang dari guru silat Kim. Mula-mula dia memang menyerang dengan ganas, menggunakan kaki tangannya yang serba pendek namun cepat dan kuat itu, hendak mendesak lawan. Namun, Kim Siok adalah seorang ahli silat murid Siow Lim Pai yang sudah Mi miliki ilmu silat yang matang. Ilmu itu sudah mendarah daging dalam gerakannya dan sebagai guru silat, tentu saja ia seringkali mengajar murid-muridnya dan hal ini sama saja dengan berlatih diri, maka gerakannya cekatan dan tepat. Mula-mula dia hanya membelah diri, akan tetapi agaknya pihak lawan tidak tahu diri, tidak mau tahu bahwa dia banyak mengalah. Maka setelah lawan terus mendesaknya sampai 20 jurus lepih, Kim Siok mulai mim balas dan baru beberapa jurus saja dia mim balas, sebuah kakinya berhasil mendarat dengan tendangan kilat ke arah perut Bong Gun yang bundar dan gengjut. Buk bagaikan sebuah bola yang ditendang, tubuh Bong Gun terlempar dan terbanting roboh sampai terguling-guling. Akan tetapi ternyata dia cukup lihai karena begitu terlempar, dia sengaja menggulingkan dirinya sehingga dia mampu cepat mi lompat bangkit laki. Kini dia mencabut keluar goloknya dan menyerang lagi, dibantu oleh empat orang prajurit yang melihat betapa komandan ini kewalahan menghadapi guru silat Kim. Karena Bong Gun dan empat orang prajurit itu mim pergunakan senjata, Kim Siok juga segera melolos ikat pinggangnya yang merupakan senjata yang ampuh. Ikat pinggang ini terbuat daripada kain yang ulet, akan tetapi di kedua ujungnya diikatkan matap isau bercabang tiga yang kecil namun cukup berat. Segera terjadi pengeroyokan yang lebih serulak ini. Perkelahian antara Lusan dan Teng Kui amat ramai. Walaupun Teng Kui juga mim pergunakan goloknya dan Lusan hanya bertangan kosong, namun komandan pengawal itu tidak mampu mengimbangi kecepatan gerakan Lusan dan sudah beberapa kali dia terkena pukulan dan tendangan. Kalau saja tidak ada dua orang anak buahnya yang cepat. Mim bantunya tentu dia sudah roboh dalam waktu kurang dari 20 jurus saja dikeroyok tiga, Lusan yang gagah perkasa itu masih mengembuk dan sama sekali tidak terdesak walaupun tiga orang pengeroyoknya mempergunakan senjata golok. Sisa enam orang anak buah pasukan pengawal itu mengeroyok Cui Hong. Namun, mereka yang bertangan kosong dan tidak beran ini mempergunakan senjata karena Pui Kicong melarang mereka milukai gadis itu, sama sekali bukan lawan tangguh bagi Cui Hong. Darah remaja ini berlemcatan dengan lincah seperti seekor burung walet menghindarkan diri dari tangan-tangan yang hendak menangkapnya dan membagi bagi tamparan dan tendangan yang cukup keras sehingga naem orang itu jatuh bangun dan tiap kali terkena tamparan atau tendangan tentu terpelanting dan mengaduh. Darah itu sungguh lincah dan kecepatan gerakannya sama sekali tidak dapat diimbangi oleh naem orang pengeroyok yang hanya memiliki tenaga otot yang besar dan keberanian karena mengeroyok itu. Perkelahian itu, walaupun tidak seimbang dalam jumlah, namun ternyata keadaannya sama sekali berlawanan dengan jumlahnya karena keluarga guru silat yang hanya terdiri dari tiga orang itu ternyata mampu mendesak para pengeroyok yang jumlahnya 14 orang bahkan di antara para pengeroyok, terutama yang mengeroyok guru silat kim, banyak yang sudah roboh dan tidak mampu melanjutkan pengeroyokan lagi. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan pihaknya ini, Gu Mo Sim menjatik ketakutan. Kongcu! Kongcu! Mari kita pergi! Cepat-cepat comblang yang berwatak pengecut ini dengan ketakutan lalu lari menghampiri kudanya dan berusaha meloncat ke atas punggung kuda. Akan tetapi karena dia memang bukan ahli menunggang kuda dan berada dalam keadaan panik, loncatannya tidak mencapai sasaran dan kakinya yang menginjak sanggur diterpeleset sehingga dia pun terjatuh. Ketika dia hendak bangun dia terkejut setengah mati melihat bahwa Kim Sook telah berdiri di dekatnya. Selaka serunya, manusia busuk Kim Kau Sumi maki dan sekali tangannya menempar, terdengar suara krek dan tulang bunda comblang itu pun patah-patah. Manusia itu menjeri-jerit, lebih karena takut dan ngeri daripada karena ngeri dan belum apa-apa dia pun sudah terkulai lemas dan tingsan. Sementara itu, ketika mendengar teriakan Gu Mo Sim, Pui Kicong juga tahu akan bahaya. Tak disangkanya bahwa keluarga guru silat itu sedemikian lihainya. Maka dia pun berpikir bahwa melarikan diri lebih aman dan dia pun cepat lari dan meloncat ke atas punggung kudanya. Akan tetapi, baru saja tubuhnya tiba di atas seladi punggung kudanya, tahu-tahu ada bayangan berkelebat dan Cui Hang sudah berada di sampingnya. Turun kau, pengacau busuk darah remaja itu mendorongkan kedua tangannya dan tanpa dapat dihindarkan lagi, tubuh pemuda bangsawan itu terpelanting dari atas punggung kuda dan terbanting ke atas tanah sampai mengeluarkan suara berdebuk. Pemuda bangsawan itu mengaduh, akan tetapi dia ketakutan dan memandang dengan muka pucat kepada darah remaja yang sudah melangkah menghampirinya dengan sikap menganca M. Saking takutnya, Pui Kicong sampai tidak mampu bangun dan celananya menjadi basah tanpa disadarinya. Hang Ji, jangan tiba-tiba Kim Siok berseru keras dan puterinya yang sudah siap memberi hajaran keras kepada Pui Cikong mengurungkan niatnya dan meninggalkan pemuda yang masih rebah di atas tanah itu. Ternyata perkelahian itu sudah selesai. Bong Gun sudah roboh, demikian pula Teng Kui. Dari 12 orang pengawal, yang 8 orang luka-luka dan kini yang 4 orang tidak berani lagi milawan. Kalian pergilah dan jangan mengganggu kami lagi kata guru silat Kim Siok. Dengan susah payah dan saling bantu, 16 orang itu lalu meninggalkan di sunang kebun, menunggangi kuda milka perlahan-lahan karena sebagian besar dari mereka luka-luka. Setelah mereka pergi, Kim Siok berkata kepada puterinya dan muridnya, kalian berkemas. Kita harus pergi sekarang juga kemana? Ayah Cui Hang bertanya heran. Keselatan, makin jauh makin baik. Ah, perlu apa kita melarikan diri ayah? Maksud ayah, kita harus melarikan diri, bukan guru silat itu menatap wajah puterinya dan juga wajah lusan yang agaknya juga merasa penasaran mendengar bahwa mereka diharuskan melarikan diri dari dusun tempat tinggal mereka.